Pemirsa kasus dugaan korupsi sumber rumah sakit sumber waras memasuki babak baru setelah sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta melaporkan dugaan perkara itu ke DPR. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama atau AHOK oleh Komisi 3 DPR. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan AHOK, kita langsung tanyakan dengan reporter kami yang sudah di lapangan, ada Andika Perdana dan Jurkamera Franciscus Menta di Balai Kota. Andika, bagaimana tanggapan AHOK berkaitan dengan rencana pemanggilan dirinya di Komisi 3 DPR? Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahapurnama atau Akrab Nisapa Ahok tadi telah merespon beberapa pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh kewakil ketua DPR Fadlizon, di mana ada beberapa pernyataan yang keras. Pertama, ajakan melakukan debat kepada AHOK yang ditujukan kepada AHOK dan disampaikan langsung oleh Fadlizon. Yang kedua, ada rencana pemanggilan kepada AHOK terkait dengan pembelian lahan dari RS Superwaras yang tadi ditanggapi dengan keras juga oleh AHOK, di mana ia mengatakan bahwa Fadlizon hasrusnya memanggil BPK dan KPK untuk mendalami terkait dengan dugaan korupsi yang disebut oleh DPR ini. Dan ada beberapa hal lain yang harusnya langsung ditanyakan ke KPK dan juga ke BPK, karena menurut AHOK, BPK dan KPK adalah pilihan dan keputusan dari DPR. Seperti apa pernyataannya? Berikut adalah pernyataan dari Basuki Cahaya Purnama. Makanya kan lucu kan Fadlizon kan, dia kan ngerti tata negara, ngerti hukum. Yang milih BPK itu kan DPR, dia wakil ketua. Yang milih KPK juga DPR, Komisi 3. Kalau dia meragukan hasil audit investigasi BPK atau KPK, ya mereka panggil dong KPK atau BPK ke DPR. Bukan ngajak saya duel berdebat gini, lama-lama dia kalah berdebat ngajak saya naik ring. Kalau naik ring, saya jamin Fadlizon KO sama saya. Salah satu yang kita garis bawah dari pernyataan tersebut, bahwa AHOK menyatakan siap juga jika Fadlizon benar-benar ingin melakukan debat bersama dengan Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih nous. Terima kasih.